Intro What's up everybody, balik lagi di suka-suka gue Coffee Channel Kita akan ngebruh coffee Pake apa? Pake alat kecil ini Dari Hario Pegasus Pegang susu Susu apa? Susu Diamond Anyway, ini ukuran terbarunya Hario Dia namanya Pegasus Gak tau sih kenapa namanya Pegasus Ukuran yang ini sih kayaknya untuk 2 cup 0,1 deng 1-2 cup Ada yang ukuran lebih gini? Gak ada yang tau Ya tapi yang kita punya ini Terus bahannya plastik Secara desain dia Unik sih Jadi dia bentuknya kayak Saingannya Boleh bilang gak sih? Boleh lah ya kita gak dibayar ini Dia secara bentuk dia mirip Dengan kalita Gitu ya Tapi dia agak cone Tapi bawahnya flat Terus dia ada si Garis-garisnya nih Ada groove-nya Untuk Meng Bantu Waterflow gitu ya Terus yang menarik Si Garis-garisnya ini Gak semuanya penuh Sampai bawah Tapi Dia juga Selang-seling Antara yang sampai bawah Sama yang setengah Gunanya apa? Biasanya sih ini Supaya kertasnya lebih Nempelnya bagus gitu ya Terus juga Kayak tadi Mengurangi Si channeling dan improving Waterflow Biasanya Terus Di bawahnya ini ada Bolongan dua Ada lubangnya dua Ada lubang utama Dan lubang yang lebih kecil Gak lah Lubangnya sama gedenya Kalau Mungkin kalau liat yang Dripper lain Yang flat bottom juga Biasanya lubangnya tiga Ada juga yang satu sih Tapi yang ini Dua Gedenya sama Terus Apa lagi ya fiturnya ya Oh ini yang menarik nih Dia ada Lobang Banyak lubang ya Yang ini Yang ini smiley Lobangnya Nah yang lubang ini Kalau tadi Gue udah nyobain sekali Ngeburuh pakai ini Baru sekali doang sih Kayaknya dia untuk Kalau pas lagi ditaruh nih Supaya Nggak Berembun gitu Jadi mungkin supaya Nggak nepes-nepes Embunnya Begitu Kita akan nyobain Tapi ya Kita pakai Ada dua kopi nih Pake kopinya Fugol aja deh Biar kalau kompetisi Kita masuk final terus Hehehe Hehehe West Java Loa Natural Dari Loa Kita pakai 20 gram Kertasnya Kalau nggak salah sih Mereka jual juga Si Hario Tapi ini kita pakai Kertasnya Kalita Kenapa? Karena kita Nggak mau beli Kertasnya Hario Secara fit Nempel-nempel aja sih Kita basahin Sambil kita Nge-grind Si biji kopi Jadi Si Pegasus ini Secara Flose Lumayan Nggak lambat-lambat banget Tapi juga Nggak Cepet gitu ya Dan Karena dia Kecil ukurannya Oh Dapat pesan dari Yang di belakang layar Katanya Ada Pegasus 02 Nah Jadi kalau yang ini Kebetulan karena dia Lumayan kecil Kalau kalian Masukin 20 gram Dia bakal Agak Waduh Dia bakal Agak penuh Jadi Nggak bisa Kayak misalnya Kita ngebru Pakai Origami RM Atau Hario V60 Yang 02 Atau 03 Bahkan Jadi kalau kita Tipenya Yang bikin Pulsenya Cuman 2 kali Atau bahkan Pulsenya cuman sekali Waktu puring Dia nggak bisa Menahan Banyak volume air Jadi Kalau lagi mau develop Resepi Mesti Dipertimbangkan itu Jadi ini kita Gerannya agak Agak kasar 8,5 Di si Easypresso Easypresso K-Ultra ini Karena Kita mau Pakai Multiple Pulsus Jadi Pulsenya Bukan Kayak kita Cuman 2 kali Kayak biasa Ini kita Agak Lebih Banyak Muet-muet Aja Sebenernya Cuman Lumayan Penuh Jadi Kalau mau 20 gram Apalagi 30 gram Itu harus Pulsenya Banyak Oke Ini Natural Jadi kita Pakai 90 Geranjat Sedung Ya jadi disini ada Bolongannya Disini nih Nah kelihatan deh Ada bolongannya Jadi dia Walaupun dia mengembun Tapi Ada yang keluar juga Pengaruhnya ke Aromatic Compounds Gak tau apa Gak jadi hilang ya Tapi mungkin Gak tau kenapa Di desain seperti itu Oke kita akan Pakai pour kedua Sampai 100 deh Nah Kalau dilihat dari sini Dia turunnya Gak ada vortex Jadi karena dia Flatbed Dia turunnya Dengan sendirinya Ini akan Level dulu Baru dia turun Gak Seperti V60 Pada umum Kenapa namanya Pegasus ya Hey folks Jadi kita ada misi Misinya adalah Tembus 50 ribu subscriber Di suka-suka gue Coffee channel Nah Untuk ini Kita butuh Bantuan kalian Kita mau adain giveaway Supaya kalian termotivasi Untuk subscribe Dan follow Segala macam Account kita Givewainya apa Well Kita kasih taunya Ntar aja Kalau udah 50 ribu Tapi kita Pengen coba Supaya kalian bisa Subscribe ke Youtube channel Suka-suka gue Coffee channel Instagram account SoSoGood TikTok account SoSoGood Dan juga Instagram Dan TikTok account Gue pribadi Mohon bantuannya Semua kita bisa Sama-sama terus Belajar tentang Coffee Dan terus Membuat Konten yang Suka-suka Bisa terbang Apa Apa ada Apa beneran dia Tegang susu Nah ini Tadi Ngambahin 100ml air Itu dia penuh Jadi Tidak terlalu banyak ya Terus juga turunnya Dia lumayan pelan Ini 145 Kita kasih Setuangan terakhir Total water Yang gue buat 80 Kalau dilihat dari flow Gue sih Nggak ada yang terlalu Kadang-kadang tuh Kalau Flat bottom Suka dia Sampai atas ini Lumayan penuh Baru turun gitu ya Ini lumayan cepat juga sih Tapi Still Lumayan For my preference Dibanding yang biasanya Kita ngebru Cuma 2,5 menit 2 menit Bahkan kadang-kadang Ini Turunnya agak lebih lama Tapi We'll see Karena Flat bottom Memang biasanya Tujuannya untuk Lebih lama Gitu ya Ini jadi tadi Resepnya Masuk 20 gram Airnya 280 3 Pals Tambah 1 Di menit 2 menit 55 detik Sudah Turun semua Jadi Oke lah Nggak Lama-lama banget Tapi tadi Lumayan force ya Sebenarnya Oke Kita coba Panas Panasnya sih Ya kena panas banget Belum terlalu ada rasanya Tapi First impressionnya Bodinya Bodinya oke Kayak Bodi Flat bottom Dripper gitu ya Jadi Biasanya agak lebih tebel Terus juga Lebih manis Nah biasanya Nah biasanya Kalau si Flat bottom In my experience Itu dia kurang Ada vibrancy Yang ini ada Nggak tau karena memang kopinya Atau dari Dari segi burunya ada Tapi tengah-tengahnya tuh Kayak bolong gitu Ini kita pakai air Botolan biasa Bukan air yang di engineer Apa yang di build Iya jadi ada Ada vibrancy Terus Sedikit sweetness Terus Ada body Dan tactile Yang lumayan kental Tapi Si secara Drinking experience Nggak terlalu Bulet gitu ya Mungkin buahnya juga Sembego Nggak bisa Ngebru It's pretty good Cuman kayak Kurang-kurang Bulet aja gitu Kayak dibandingkan Sama misalnya Kalau ngebru Pakai Yang Secara flow Lebih Lebih Bisa lebih cepat gitu ya Tapi ada kemungkinan juga Karena kalau di kita Harus mengkompensasi Dengan Gratis yang lebih besar Karena Jepernya lama Jadinya Berasa yang lebih besar ini Memang kan Kalau Kalau dilihat itu Lebih susah Untuk Memang-memang Extract Di ekstrak Sama air Jadi ada kemungkinan itu juga Kebetulan tadi pagi Waktu kita bikin ini Ini gua pake Si baris Turunnya agak lebih cepat Nah itu bisa Meng-grind secara Lebih halus Turunnya Tadi bahkan tadi pagi itu Cuman 2 menit 20 detik Jadi mungkin bisa diakalin Kayak gitu Yang ini Yang ini Mungkin settingan paling standar Flat bottom dripper Flat bottom paper Di next part Mungkin kita akan bisa bahas Pake Kertas yang cepat Tapi Lipetnya harus agak Diakarin Oke Ada yang sudah Nyobain kah Hario Apa namanya Hario Pegasus Kalau ada yang udah nyobain Gimana Resepnya yang oke Atau Apa sih bedanya Sama flat bottom dripper Yang lain Kalau ada yang Punya pengalaman Weras nu Mungkin The next part Kita bisa coba Pake Paper yang beda Dan mungkin bisa Bandingin juga dengan Dripper Flat bottom lainnya Apakah tertarik Kalau tertarik Comment Di bawah ini Oke Bye